Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu harus diketahui nilai PDB-nya atau nilai PDRB selama proyek tertentu. Misalnya di sini saya menggunakan 5 tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan presentasi dirumuskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun T atau pada tahun real pada tahun sekarang dikurangi dengan produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Sagi dengan produk domestik bruto pendapatan tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Nanti hasilnya kita akan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 berapa, kemudian pada tahun 2015 berapa persen, pada tahun 2016 berapa persen, dan pada tahun 2017 berapa persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada setiap masing-masing tahun ini akan terlihat berapa persen kenaikannya. Misalnya pada tahun 2014 berapa persen, kemudian dia naik berapa persen pada tahun 2015. Oke, kita langsung saja pada perhitungan Excel-nya. Dengan rumus, sama dengan. Pada tahun 2013 ini merupakan tahun dasar. Jadi sehingga ini masih berdilai 0 atau belum ada. Nah, kita akan memulai perhitungannya pada tahun 2014. Sehingga terlihat tingkat pertumbuhannya berapa persen dari tahun 2013 ke tahun 2014. Sama dengan tahun 2014 atau PDB pada tahun 2014 sebesar 8.692.500.000. Dikurangi dengan tahun sebelumnya atau pada tahun 2013. PDB pada tahun 2013 sebesar 8.262.000. Ini dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan tahun dasar atau tahun 2013 sebesar 8.262.000.000. Atau 8.262.000.000. Karena dalam hal ini PDB dalam meliaran rupiah. Nah, pada nilai ini dalam 8.262.000.000. Bukan 8.000.000. Jadinya 8.262.000.000. Dibagi dengan tahun dasar dikalikan dengan 100.000.000. Kita bikin dua kali. Sehingga hasilnya sebesar 5,21%. Tergantung kita mau bikin berapa angka di belakang koma. Misalnya kita bikin satu angka di belakang koma. Nah, 5,2%. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 5,2%. Selanjutnya, kita hitung kembali. Dibuka kurung. Tahun 2015 dikurangi dengan tahun dasar. Tutup kurung. Tahun dasar. Sebesar 5,58%. Jadi kita buat satu angka di belakang koma. Maka kenaikannya dari 5,2% tahun 2014. Kemudian menjadi 5,6% pada tahun 2015. Nah, ini kita tarik saja. Dari sini kita bisa melihat tingkat pertumbuhan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017. Tingkat pertumbuhan dari 2013 ke 2014 yaitu sebesar 5,2%. Kemudian dari 2014 ke 2015 sebesar 5,6%. 2016 ke 2017 sebesar 11,3% pada tahun 2017. Maka rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 6,8% tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, data pertumbuhan ekonomi ini bisa Anda dapatkan dari data sekunder yaitu data BPS yang bisa diakses secara online. Jadi kalau misalnya adik-adik semua, sahabat ruang ilmiah mau melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder tanpa tukung lapangan, ya bisa saja bisa langsung diakses melalui data BPS. Cari data PDRB, wilayah apa, apakah tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, atau tingkat beberapa kabupaten. Kemudian bisa dianalisis dengan cara menghitung seperti ini, yaitu menghitung tingkat pertumbuhan ekonominya. Dari misalnya 5 tahun terakhir di daerah apa saja. Melalui data sekunder ini, tanpa turun lapangan, sahabat semua bisa langsung menghasilkan skripsi dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi. Oke, dengan demikian tutorial atau cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Ikuti terus materi-materi saya yang lainnya, yaitu seputaran skripsi, analisis, data, metodologi, bagaimana teknik pengambilan sampel, bagaimana penelitian menarik mengenai seputaran skripsi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.